Intro Oke halo bosku ketemu lagi dengan saya sahabat buruk-buruk Nah oke di video kali ini saya berada di Kabupaten Kediri tempatnya ini di depan pertigaan Keras Nah ini ada di sebelah pasar Keras Nah ini saya mau jalan-jalan ke objek paling terkenal bosku ya yang ada di Kecamatan Keras yaitu peninggalan sejarah perjuangan zaman dahulu Mesir Nah tentu itu berada di desa butuh nah desa butuh ini letaknya cukup lumayan jauh bosku ya dari keramaian atau dari pusat kecamatan atau dari pasarnya itu ya itu dari tadi saya dari jalur utama Telungagung Kediri bosku ya jadi dari arah situ itu cukup lumayan jauh sekitar 6 sampai 7 ya 7 km oke kita jalan ke selatan ini bosku ya kita menuju desa yang pernah ditinggali oleh Belanda dan Jepang bosku ya desa ini bernama desa butuh nah oke kita akan eksplor desa butuh di siang hari atau suasana bulan ramadhan di desa butuh masih banyak yang buka apa YouTube semua ya kalau lagi lebaran eh lagi lebaran sorry lagi bulan puasa kayak gini nah oke kita simak saja bosku ya sambil kita jalan-jalan menuju desa butuh selamat menikmati 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 Oke sekarang kita belok ke kanan bosku ya ini kita belok ke kanan kalau dari utara ini oke kita belok ke kanan nah dari sini memang apa namanya jalannya itu cukup belok-belok bosku ya ada 4 kali belokan oke kita lurus aja nah kata-kata butuh itu kalau di bahasa Malaysia itu sama dengan nganu bosku ya tapi kalau untuk di sini itu butuh itu sangat butuh sangat butuh kamu jadi desa butuh ini dulunya itu ditinggalin oleh belanda atau dipakai belanda untuk apa eh pakai belanda untuk itu bosku ya untuk apa namanya pabrik gula bosku ya nah itu belok ke kiri untuk pabrik gula dan buat apa tempat senang-senang prajurit belanda bosku ya jadi situ itu seperti tempat huburannya belanda itu bosku ya dulu ya nah terus setelah itu belanda pulang nah ganti diduduki oleh jepang sama jepang juga gitu tempat itu difungsikan untuk nganu bosku ya seperti itulah pokoknya nah sampai sekarang nah desa ini terkenal dengan rumah-rumah yang ada warungnya di dalamnya itu tempat ngumpulnya stw bosku ya disitu itu jadi memang pengunjungnya kesitu itu enggak ada yang mudah kalau menurut saya itu semua itu perubaya-perubaya ini kita sudah dekat ini bosku ya belokan yang depan itu kita belok ke kanan terus ngikutin jalur ini saja nah kita simak saja disini bosku oke kita belok ke kanan dulu habis itu langsung kita nyerong ke kiri soal ini kan lurus bosku ya jadi kita langsung ngambil kiri belok kiri nah ini kita belok kiri yang lurus itu enggak tahu kemana saya nah oke ngikutin jalur ini saja bosku ya pokoknya larinya ke kanan terus oke kita jalan nah ini kita sudah mulai memasuki desanya bosku ya ini tempatnya itu di depan apa ya kantor rehabilitas atau apa itu ya patokannya itu depannya desa itu ada kantor atau pusat rehabilitas ya rehabilitas narkoba atau apa itu ya oke kita sudah mau sampai ini masih belum masuk desa atau dusun butuh bosku ya nah setelah tempat rehabilitas kita masuk dusun butuh nah ini tempatnya dinas apa rehabilitas atau apa ini ya kayaknya sih rehabilitas kita tulisannya oke kita siap-siap ke zona yang akan kita explore bosku ya nah kita sudah masuk desa butuh apakah banyak yang buka atau sudah tutup kalau hari atau di bulan puasa ini ternyata banyak yang buka bosku ya orangnya itu di dalam semua tidak seperti hari biasa kalau hari biasa seorangnya itu pada nunggu warungnya itu atau nunggu warkopnya itu pada di luar bosku ya tapi kalau hari atau di bulan puasa ini pada di dalam semua bedanya seperti itu oke kita keliling satu kali saja bosku ya nah oke sebelum video ini berakhir saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku-bosku yang sudah mampir ke channel saya bila mana saya ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya bosku sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke channel saya selamat menikmati terima kasih terima kasih